Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Kita masih melanjutkan topiknya Yaitu tentang banner isromi raj Yang ke delapan Atau yang ke tujuh untuk video Sedangkan desain adalah yang ke delapan Ini adalah yang terakhir Teman-teman nanti barangkali ada yang mau Itu video-videonya dan juga template-nya Berikut aset gambarnya Kita sudah dibagikan di video sebelumnya Kali ini kita masih dalam topik review dan download Untuk desain isromi raj Nabi Muhammad SAW Kita langsung saja pada pembahasannya Seperti biasa teman-teman Disini kita sudah siapkan Ada beberapa folder Folder yang utama adalah folder CDR Ini yang akan kita bagikan Kita tekan open aja Dan juga ada folder PSD untuk Adobe Photoshop Ini juga akan kita bagikan ya teman-teman Disini bisa dilihat kita tidak seperti biasanya Menyiapkan 3 aset gambar dengan 3 ukuran Yaitu 2 untuk pot landscape dan 1 untuk potret Kebetulan yang kita buat disini hanya 2 saja Karena ini ada di penghujung topik tentang template isromi raj ini Disini teman-teman Gambarnya hanya ada 2 Ini adalah warna biru Dongker dan ini adalah warna ungu ya Dengan konsep yang sama Bentuk yang sama Dan dalam desain ini Sederhana saja kita mengusung konsep desain plate Yaitu di sebelah kiri Untuk ilustrasinya ada lentera Dan juga ada orang sedang berdoa Seperti pintu masjid ya Ini ada yang besar 1 dan ada yang 2 juga Sama di kiri kanan Untuk aset yang bisa diubah Hal yang anda bisa lakukan yaitu adalah mengubah tulisan Seperti biasa disini saya sudah membuatnya Aset-asetnya itu digunakan Menjadi satu buah folder ya Seperti yang teman-teman lihat Nah disini tinggal di ungroup layer saja Seperti itu Lalu kita bisa lihat pada bagian text teman-teman Ada adalah text yang bisa diubah Atau masih editable Sisanya sebenarnya ini masih editable Tetapi dalam beberapa kasus Asetnya itu susah ya Untuk diubah Kalau anda misalkan menggunakan Adobe Photoshop Karena ini di belakangnya sudah berbentuk Bitmap ya atau backgroundnya Seperti itu Sedangkan untuk aset yang lain juga sama Masih dalam bentuk bitmap Untuk editor yang lebih luas lagi Teman-teman nanti bisa menggunakan yang versi pektornya Seperti itu Di atas ada lentera Teman-teman Hal yang paling mudah digunakan Yang pertama tadi ya Yaitu mengedit text Dan yang kedua adalah mengedit gambarnya Maksud saya mengedit warnanya Caranya kita simpan saja pada bagian paling atas disini Lalu bisa dipilih pada bagian hue saturation Seperti itu Jadi tinggal diubah saja Teman-teman mana tahu ingin menggunakan Warna yang berbeda dengan konsep yang berbeda Tetapi ada sedikit pengecualian Jika teman-teman ingin menggunakan tulisan Tulisan tanpa ingin dengan diubah pada warnanya Berarti caranya harus dengan diseleksi dulu Tulisan-tulisan yang tidak ingin diubah Seperti ini ya Dalam rangka dan aset-aset ponnya Kita naikkan ke atas ya Dengan cara ctrl shift kurung kurawal kanan Saya ulangi Setelah diseleksi ctrl shift kurung kurawal kanan Seperti itu Boleh di group teman-teman Oke Nah ini sudah dilihat ya Lalu ada tulisan isromira juga Ini masih dalam kondisinya di group Naikkan saja ke atas Iya seperti itu Jadi ketika nanti penggunaannya Si hue saturation itu Akan berpengaruh pada aset yang berada di bawahnya Ya berarti tinggal di klik saja dua kali Ini ketika diperkecil teman-teman Diganti belakangnya itu tidak akan berubah Tulisan bagian depannya itu tidak akan berubah Seperti itu Kalau teman-teman mau menggunakan Aset gambarnya yang mengubah bagian belakangnya saja Selain dari itu teman-teman Untuk ukuran yang kita gunakan ini kecil Yaitu 10 cm x 30 cm Tetapi pada penerapannya mungkin ukurannya akan menjadi satuannya meter Hal hasil ini harus diubah dulu ya Dengan catatan Sebelum diubah ke ukuran Ubah dulu desainnya Atau ubah dulu pesannya Atau masukkan dulu hal-hal yang dipergunakan Karena kan nanti kalau misalkan diubah ketika dalam resolusi yang besar Dihawatirkan kalau komputernya tidak support Akan terjadi ngelag seperti itu Saya ilustrasikan cara memperbesarnya Teman-teman tinggal di image Lalu ada canvas size Lalu disini satuannya kita ganti dengan cm ya Ditambahkan 0 nya 1 Dari 30 jadi 300 Dari 10 jadi 100 Tinggal ditekan ok Ada notif Disini tinggal di continue saja Tunggu dulu beberapa saat Hingga ada kampasnya besar Lalu ditekan ctrl 0 Seperti itu Seleksi semuanya Dan tinggal kita drag saja Oke Karena ini review teman-teman Jadi kita tidak membahasnya dari awal Cara pembuatannya Jadi kita lebih ke cara penggunaannya saja Seperti itu Tinggal tunggu dulu Transformnya sampai berhasil Kita cek apakah Ini akan blur atau tidak Ketika nanti dicetak ukuran yang besar Jika dilihat Di sini Sepertinya tidak blur ya Saya rasa cukup Untuk ukuran 1 Berbanding 3 atau 1 meter Kali 3 meter Lakukan hal yang sama Untuk template yang lainnya Sekarang kita masuk ke Versi Corel Draw nya Teman-teman Ini ada sedikit penekanan Di posisi Corel Draw itu Kita menyiapkan dalam 2 aset Yang ini yang membedakan Teman-teman Yaitu Aset di bagian pattern Kubah nya Seperti itu Kalau kita lihat Di bagian sebelah kanan Templatenya Yang ini sesuai dengan thumbnail Tetapi yang sebelah kiri Templatenya itu Berwarna hitam Perbedaannya adalah Untuk yang sesuai dengan thumbnail Di sebelah kanan Bagian belakangnya Itu kita diubah menjadi bitmap Ya teman-teman Jadi kalau misalkan kita di ungroup all aja Ketika dilihat Di sini ya Kita ungroup all kembali Oke Masih belum Ungroup all dulu Ungroup object maksud saya Kenapa dilakukan seperti ini Berkali-kali Karena Kalau misalkan di ungroup all secara langsung Terkadang menjadi sangat Berantakan Jadi ini yang membedakannya Teman-teman Kalau di Yang ungroup Yang sesuai thumbnail Itu Object Pattern nya menjadi Bentuknya bitmap Bukan faktor Karena kan Seperti yang teman-teman lihat Ini komputernya sudah Terkendala Karena dalam pattern itu Membutuhkan space yang Banyak mungkin ya Berikut juga di bagian belakang Ini kita buat Pattern nya menjadi bitmap Ya seperti itu Tapi sisanya Masih dalam bentuk faktor Insya Allah ya Ya di sini Untuk tulisannya Teman-teman Masih dalam bentuk font Jadi teman-teman tinggal di klik Dua kali aja Ya disesuaikan Untuk font nya namanya Dancing script Ya seperti itu Sedangkan untuk pada bagian Sebelah kirinya Di sini Ada perbedaan Yaitu warna hitam Pada bagian pattern nya Karena di Belakangnya itu Bentuknya masih Factor Teman-teman Kalau di Perbesar Bisa dilihat Nah tapi Kebetulan saya terkendala Di sini untuk Membuat efeknya Komputernya ada Nge-lag ya Spesifikasinya mungkin Kurang memadai Untuk mengedit Pattern yang banyak Jadi saya disediakan Bagi teman-teman Yang mau mengedit Pattern Dalam pektor Silahkan di sebelah kiri Tapi bagi yang Mau menggunakan Templatenya aja Sesuai seperti thumbnail Bisa menggunakan Yang di sebelah kanan Mohon maaf Untuk kendalanya Terima kasih Untuk Perhatiannya Mudah-mudahan ini Bisa bermanfaat Kalau ada yang tidak Mengerti Bisa simpan Di komentar Untuk pertanyaannya Terima kasih Sudah berkunjung Salam belajar Nesya channel Terima kasih